Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya Burung Nuri Malas yang suka bernyanyi Pada suatu hari, sinar mentari terpenam memberikan cahaya yang menguning, tanda malam menjelang datang Saat itu adalah akhir dari musim hujan Musim hujan akan berakhir dan akan tibalah musim kemarau Di situ, keluarga Tupai terlihat sibuk lalu lalang memindahkan makanan berupa biji-bijian Mereka mengumpul nikannya dengan semangat Mereka tak pandang menyerah walaupun musim hujan datang Mereka pun menaruh makanan-makanannya ke sarangnya Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan seekor burung Nuri Burung Nuri itu sangatlah cantik Berwarna merah Serta dia menyanyi melantunkan lagu-lagu yang berdu Namun, ternyata burung Nuri itu terlihat sangat kerelahan dan merasa sangat lapar Keluarga Tupai pun terheran-heran melihat keadaan burung Nuri tersebut Namun, mereka mengacuhkannya Keluarga Tupai lebih memilih Fokus kepada Barang-barang yang mereka bawa Untuk persiapan di musim panas nanti Burung Nuri pun melihat keluarga Tupai dengan seksama Burung Nuri pun merasa heran Apa yang dilakukan oleh keluarga Tupai itu Lalu, burung Nuri pun mencoba bertanya kepada salah satu dari mereka Apa yang sedang kalian lakukan, wahai Tupai? Kemudian, salah satu dari Tupai itu pun menjawab Apa kau tidak melihat Kami sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk menghadapi musim kemarau yang sebentar lagi akan tiba Burung Nuri itu pun laget Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk menghadapi musim kemarau nanti Sedangkan, musim kemarau adalah musim sulitnya mendapatkan makanan Dia pun kebingungan Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan banyak makanan dalam waktu yang singkat ini Sedangkan, beberapa waktu lalu Dia lebih bermilih, bermalas-malasan Dan tidak mengumpulkan makanan sama sekali Dia pun bingung Harus bagaimana? Bahkan, saat ini dia merasa sangat lapar Burung Nuri itu pun meminta kepada keluarga Tupai untuk membagi makanan dengannya Permintaan Burung Nuri itu pun membuat keluarga Tupai kusar Bolehkah kamu membagi makanan denganku? Tuh, aku sangat lapar sekali Badanku juga lemas Apa? Membagi makanan denganku? Kenapa kamu meminta kami untuk berbagi makanan dengan kamu? Aku sangat lapar Aku tidak mempunyai makanan Tolonglah aku Tupai Bagilah sedikit makananmu untukku Lalu Selama musim hujan ini Apa yang kau lakukan? Kenapa kau sampai tidak mempunyai sedikit pun makanan? Padahal kau juga tahu kan? Sebentar lagi Musim kemarau datang Hmm Selama ini Aku sama sekali tidak terpikirkan Untuk mengumpulkan makanan seperti kalian Karena aku sibuk sekali dengan berlatih bernyanyi Dan ternyata Musim hujan akan segera berganti dengan musim kemarau Jadi Aku rasa waktunya terlalu singkat untuk aku mencari makanan Ayolah Berbagilah denganku Para Tupai pun merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh burung Nuri itu Salah satu Tupai itu pun berkata kepada burung Nuri Apa? Berhati bernyanyi katamu Kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan Kau membuang waktumu itu dengan hal yang sia-sia Mengapa tak kau sempatkan sedikit waktumu untuk mengumpulkan makanan seperti kami? Bagaimana ya? Sudah terlanjur Aku juga bingung Baiklah Sekarang Lebih baik kau teruskan bernyanyi Bernyanyi terus sampai suaramu terdengar di seluruh dunia Setelah itu kau berlatihlah menari Menari? Kenapa demikian? Biar waktumu habis untuk menyanyi dan menari Tak usah makan Tupai pun sangat marah Dia pun meninggalkan burung Nuri itu sendirian Tupai pun segera melanjutkan tugasnya membawa makanan ke sarang mereka Burung Nuri itu pun hanya terdiam meratapi kesalahannya Dia menyesal Telah membuang waktunya dengan sia-sia Sehingga Mengakibatkan hal yang tidak baik kepadanya Sekarang dia tidak punya makanan untuk persediaan di musim kemarau Biarlah nanti dia kesulitan mencari makanan di musim kemarau Lalu di saat itu pula burung Nuri pun dengan tergesa-gesa mencari makanan Dia mencoba mengumpulkan makanan Namun dia terlambat Karena hari sudah menjelang malam Dan walaupun burung Nuri itu mengumpulkan makanan Makanan itu tidak akan cukup untuk menghadapi musim kemarau Nah adik-adik sudah nonton dongengnya kan Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita Bahwa kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal yang berguna Dan jangan pernah menyanyiakan waktu kalian hanya untuk dipuji Karena jika kamu hanya ingin dipuji Kamu melakukan hal yang tidak bermanfaat Jangan lupa like dan share video ini Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara Klik subscribe, bunyikan loncengnya Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dadah Terima kasih